Ada kabar dari tanah air kita tercinta CAATSA Amerika Serikat berhasil gagalkan pembelian jatuh tempur SU-35 Rusia Indonesia bisa jadi memboyong SU-57 siluman Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Indonesia merupakan negara yang akhir-akhir ini menjadi sorotan banyak media asing luar negeri Salah satunya yang disorot dari Indonesia adalah kontrak yang dijalinnya dengan sejumlah negara maju di dunia Kontrak tersebut dijalin dalam rangka untuk membeli persenjataan atau perlengkapan militer seperti jet tempur Indonesia dikabarkan akan segera mendapatkan banyak jet tempur dari berbagai negara dan dengan jenis yang berbeda Salah satunya yakni Rafale Perancis Jet tempur kebanggaan Dassault Aviation menurut informasi yang beredar NKRI akan mendapatkan sebanyak 42 unit pesawat tempur dari Perancis tersebut Selain itu juga masih ada kontrak dengan negara lainnya yang juga dijalin oleh Indonesia Satu hal yang membuat Su-35 Rusia gagal dibeli oleh Indonesia yakni adanya sanksi CAATSA Amerika Serikat Yang mana Amerika Serikat sangat melarang Indonesia dalam membeli Su-35 buatan Soviet tersebut Jika sanksi CAATSA Amerika Serikat dijatuhkan, maka hal ini juga akan berdampak buruk bagi Indonesia Salah satunya kontrak kerjasama dengan Rusia dalam membelian Sukhoi Su-35 Walau Su-35 Rusia gagal dibeli, Indonesia dikabarkan berpeluang mendapatkan Su-57 Rusia Jet tempur tangguh milik Soviet NKRI juga memberikan pernyataan bahwa penawaran tersebut sudah ada negara Asia Tenggara yang melakukan negosiasi Dalam rangka pembelian Su-57 siluman Walau demikian, ia tidak menyebutkan secara gamblang siapakan negara tersebut Bahkan dari kelima negara yang dimaksud itu Dapat dipastikan bahwa Indonesia juga masuk ke dalam bagian negara yang ditawari Su-57 Rusia Jika benar Indonesia memboyong Su-57 dari Rusia Maka hal tersebut bisa menjadi pembalasan untuk Amerika Serikat yang telah membatalkan pembelian Su-35 oleh Indonesia Sampai jumpa di had MA ensemb Sampai jumpa di hadiah Sampai jumpa di Moses Terima kasih telah menonton!